Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel membahas pembantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting Yaitu daerah yang akan dicairkan PKH nya dan BPNT dan juga BPNT LTPPM melalui surat undangan PT.Pos Indonesia Tentunya ini kabar langsung dari kantor pos ya teman-teman Kemudian juga untuk informasi banyak KPM yang memberikan informasi bahwa Bantuan PKH nya menurun drastis ya Dibandingkan dengan PKH tahap ketiga kemarin teman-teman Ada apa sebenarnya simak informasinya sampai dengan selesai Agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Ya teman-teman sudah dimulai dan hari ini tentunya sudah merata di berbagai daerah Yang sudah mendapatkan surat undangan dari PT.Pos Indonesia Saya akan jabarkan daerah mana saja yang sudah mendapatkan surat undangan untuk esok hari Pencairan PKH, BPNT dan juga BLTBPM tentunya Baik kita simak daerah yang pertama Kita dari Bondowoso teman-teman Kecamatan Waringin Bondowoso sudah mendapatkan surat undangan ya teman-teman Alhamdulillah Kemudian kita geser sedikit Ini bagi warga Lampung Utara sudah mulai ada surat undangan dari PT.Pos Indonesia ya Alhamdulillah yang kemarin menanyakan Lampung-Lampung belum cair Ini sudah ada surat undangan ini membuktikan bahwa sudah mulai merata untuk daerah Lampung tentunya Kemudian teman-teman Jakarta Pusat nih Alhamdulillah juga sudah ada undangan untuk pengambilan esok hari Tanggal 24 November tahun 2022 Surat undangannya itu berupa BBM 300.000, Sembako 600.000 dan PKH 1.250.000 rupiah Dengan total 2150.000 rupiah Alhamdulillah ya cukup besar Semoga bisa bermanfaat tentunya untuk KPM itu sendiri Dan juga dari Jakarta Timur teman-teman ya Mendapatkan juga BBM 300.000, Sembako 600.000, PKH 1.500.000 rupiah Dengan total 2.400.000 rupiah Wah ini lebih besar lagi teman-teman Jadi teman-teman bersyukur mendapatkan bantuan ya teman-teman dari pemerintah Semoga ini bisa sedikit menanggulangi kemiskinan ya teman-teman ya Kemudian teman-teman langsung saja kita ke daerah lain ya Yang pada hari ini sudah mendapatkan undangan dan besok sudah bisa diambil Yaitu untuk Kecamatan Warah Utara Kota Palopo ya teman-teman Mendapatkan BBM 300.000, Sembako 600.000 dan PKH 875.000 rupiah Dengan total 1.775.000 rupiah tentunya Alhamdulillah teman-teman itulah beberapa ya teman-teman Sebenarnya banyak banget yang harus saya bacakan Namun nantinya terlalu panjang videonya Jadi itu beberapa daerah yang sudah mendapatkan surat undangan Untuk esok hari sudah bisa diambil bantuannya ya Semoga bermanfaat Kemudian teman-teman ada pertanyaan dari KPM Banyak banget ya di share di grup Bahwa mereka kecewa karena PKH-nya menurun drastis Dibandingkan dengan PKH tab ketiga melalui kartu KKS tentunya Ada yang KPM berbicara biasanya mendapatkan 1.500.000 rupiah Di pencairan lewat PT POS ini malah mendapatkan 750.000 rupiah saja teman-teman Jadi perlu kalian ketahui teman-teman untuk PKH di tahun 2022 Saya bilang ini lebih ketat daripada PKH tahun 2021 Jadi data itu langsung dari bawah mengecek ya Makanya ada diadakan validasi dan verifikasi kemarin untuk rumah-rumah foto-foto ya Jadi kalau ada petugas yang kemarin memang mendatangi rumah kalian Itu yang melaporkan ke Kementerian Sosial Jadi kalian mendapatkannya memang harus berapa-berapa-berapa Itu yang menyebabkan bantuan kalian bisa menurun Apabila memang kalian mempunyai 4 balita Maka yang dibayar hanya 2 balita saja Kemudian kalau memang kalian hamil yang ketiga Maka tidak bisa mendapatkan bantuan PKH Karena maksimal mendapatkan kehamilan yaitu kehamilan yang kedua tentunya ya teman-teman Nah itu sedikit gambaran teman-teman Agar kalian tidak kecewa dan kalian harus bersyukur juga Karena mendapatkan bantuan dari pemerintah Walaupun sedikit kecewa ya teman-teman Nah itulah gambarannya teman-teman Terima kasih sudah menonton videonya Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!